Bandung tiris leh Ini adalah sebuah kisah tentang pemain yang dulu tak dibutuhkan di tempat yang lama Namun kini dipinta untuk pulang kembali Dialah Rezaldi Hehanusa Seorang anak Jakarta yang saat ini jadi harapan dan kebanggaan warga Bandung Nama Rezaldi kembali membuat ramai publik sepak bola Saat penampilannya di beberapa pertandingan terakhir bersama Persib pecah dan menuai banyak ujian Namun kali ini berbeda Rezaldi tak hanya ramai diperbincangkan di kalangan para bobotoh Namun juga menjadi buah bibir di kalangan The Jack Mania Ya, hal itu tak lain tak bukan karena Rezaldi dinilai telah menemukan performa terbaiknya Rezaldi bahkan mampu menjadi pilihan utama di tengah ketatnya persaingan posisi full kiri Persib Bandung Yang mana dalam posisi itu ada nama macam Zalnando, Edo Febriansyah, dan sebelumnya ada nama Daisuke Sato Tak hanya sampai di situ, konsistensi permainan memukau Rezaldi bahkan mampu membawa Persib berada di posisi kedua kelas men sementara Dan menjadi salah satu tim paling diperhitungkan untuk meraih gelar juara Liga 1 di musim ini Problemnya dimulai saat mantan tim dari Rezaldi sekaligus rival abadi dari Persib Bandung Justru harus terseok-seok keluar dari papan tengah Ya, Persija Jakarta saat ini tengah berada di dalam keadaan darurat Bayangkan tim yang di awal musim disinyalir akan jadi salah satu kandidat juara Yang terjadi justru harus merasakan tiga kali kekalahan beruntun Bahkan yang paling membuat sakit hati para The Jack ialah Persija secara tak terduga hanya terpaut lima poin dari zona degradasi Itulah yang membuat sosial media milik Rezaldi diserbu banyak supporter Yang intinya satu, yaitu para supporter Persija butuh Rezaldi kembali ke kota Jakarta Kasus yang terjadi pada Rezaldi ini mirip dengan apa yang dialami oleh seorang putu gede Perbedaannya hanyalah putu gede dipinta kembali oleh manajemen tim Sedangkan Rezaldi dipinta kembali oleh para supporter Dan persamaannya adalah, kedua pemain ini sama-sama dipinta kembali untuk membantu tim lama Yang sedang dalam keadaan tak berdaya Namun sial bagi The Jack Rezaldi tampaknya telah terlanjur betah dan nyaman di rumahnya yang baru Ia disegani oleh pelatih dan rekan setimnya Ia juga dicintai oleh para bobotoh Entah ada kaitannya atau tidak Bagi yang telah lama mengikuti Rezaldi Tentu tahu jika pemain ini sangat jarang mengunggah apapun di sosial media miliknya Namun saat serbuan para The Jack yang memintanya untuk pulang dan menyelamatkan Persija Tiba-tiba Rezaldi membagikan dua quotes Quotes yang disinyalir menjadi jawaban tegas jika dia tak lagi mau kembali Bayangkan, musim terakhirnya bersama Persija Rezaldi hanya dimainkan empat kali Dengan total 98 menit bermain Atau hanya 24 menit di setiap laganya Banyak yang bilang Luis Mila dan Persib telah menyelamatkan karir dari seorang talenta berbakat bernama Rezaldi Kalimat itu juga tak bisa kita salahkan Tapi yang pastinya, Rezaldi sendirilah yang berjuang keras dan mati-matian dalam mengembalikan top performanya Bahkan saat ini market value seorang Rezaldi telah menembus angka 3,04 miliar Atau setara dengan market value saat masa jayanya dulu di Persija Di Persib sebenarnya Rezaldi juga bukan tak pernah melakukan kesalahan Lihat saja saat melawan PSIS Ia salah oper dan hampir berakibat fatal Namun disitulah ada peran rekan setim yang siap membackupnya Ataupun yang paling membuat Rezaldi terpukul Adalah saat blundernya di musim lalu ketika Persib melawan Arema Saat itu benar-benar para pemain Persib menjadi support sistem yang menguatkan mental seorang Rezaldi Dari momen-momen semacam inilah yang tampaknya membuat pemain ini Benar-benar merasakan betah berada di Persib Di kota Bandung dia tak hanya mencintai klubnya saja Bahkan dia telah berbaur dengan budayanya Dari sisi permainan pun supporter mana yang tak iri melihat pertunjukan semacam ini Terima kasih Bahkan yang terbaru Salah satu sayap paling berbahaya di Liga 1 sekaligus top skor PSIS Semarang Yaitu Gali Freitas pun berhasil Rezaldi kantongi Ya, bintang PSIS itu seketika dibuat tak berdaya saat berhadapan dengan fullback kiri andalan Bojan Hodak tersebut Sebenarnya Rezaldi ini telah menunjukkan bakat yang menjanjikan sejak lama Kita tentu masih ingat bagaimana begitu mengerikannya penampilan pemain ini sebelum ia cedera Saat ia cedera ia berjuang sekuat tenaga untuk pulih Namun saat pulih, ia justru tak lagi dapat kepercayaan di Persija Tak terpilih dan tersisihkan di era Thomas Doll Diselamatkan dan mulai bangkit kembali di era Luis Mila Kemudian berhasil meledak di era Bojan Hodak Adalah kalimat yang dapat menggambarkan bagaimana perjuangan dari pemain bernama Rezaldi Hehanusa Hingga saat ini, nama Rezaldi masih dan terus dibahas oleh dua kubu supporter Akankah Rezaldi akan terus membersamai Persib? Atau justru kembali ke tim lama dan berjuang menyelamatkan tim itu keluar dari keterpurukan? Biarkan waktu yang menjawabnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!